Terima kasih Terima kasih Gairah baca fatihah Atau semangat baca fatihah itu hilang Saat lafad-lafad Yang menjadi pakem Lafad-lafad yang menjadi pakem Ini pun menjadi rutinitas Lafad-lafad yang menjadi pakem pun jadi rutinitas Agama atau apa saja itu kehilangan ruh ketika hanya menjadi rutinitas Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi Lewat bahwa itu menjadi mental harus menjadi karakter Menjadi makhluk jasat Menjadi ini sijam Menyatu dengan hati Misalnya Kalo aku yakin Hakku yakin bahwa Kalo benar Ini harus disyariatkan Kalo ini berkali-kali Ini dikali-kali Bapak Untuk ijazahkan Ini dia hamid Ini guru-guru Ini kan sering mau fatihah Seratus kali Itu dari segi rutinitas Atau dari segi jumlah Tapi sebetulnya lebih dari itu Ini kalo aku terangkan Kita atas nama sebagai ulama Atas nama sebagai Tiang-tiang Ini perubahan Ini zaman Ini kemudian fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang disiptakan masyarakat model ini Misalnya demokrasi Misalnya kesejahteraan Misalnya apa Sebab ini aku lewat ngaji ini Kalo beli ini maling Kenapa fatihah menjadi umul kitab Dan kenapa pula diulang-ulang saat Apa itu Yang ini aneh kajian nabi Terhati seperti Allah dawa Kho samtu sholat Baini wa baini abdi Nisfen Seperti yang rewat Kismen Nisfunni wa nisfunlil abdi Fa'idha ko lal abdu Alhamdulillahi robbil alamin Ko lal hamidani robbi Sampai malik yauddin Ketika iya kan abdudu Wa iya kan asnain Allah ngentikan Wahadhani abdi Atau zakaroni abdi Ketika mulai Ihdina surat al-mushakim Allah ngentikan Ini hadali abdi Wali abdi masalah Ini data hambaku Dan bagi hambaku Berhak mendapatkan Apa yang iya minta Perlu kreator akan Berikir bahwa Ketika kita mau Misalnya Alhamdulillahi robbil alamin Bahwa segala puji Segala nikmat Segala keagungan Segala yang ada di bumi ini Hanya milih Allah Rabbil alamin Itu satu kata pakem Dalam islam ini Satu kata pakem Dalam islam Bahwa segala puji Segala kebaikan Segala yang baik Itu milih Allah Kenapa ini dikatakan Pakem Di era jahiliya Tentu orang mengkaitkan Nikmat itu Karena latar usia Di era modern Orang mengaitkan nikmat Karena uang Karena fasilitas Di era yang Semu kaya ini Orang nikmat Nunggu kalau jabat Kalau punya uang Kalau punya pengaruh Sehingga saat orang Bisa mengusnahkan Itu semua Menggilangkan itu semua Dan meyakini Bahwa semua nikmat Itu karena Allah Semua kebaikan Juga karena Maka ini menjadi Fakam dalam islam Alhamdulillah Sebab itu Allah Benar-benar Tersanjung Sama yang dikatakan Fa'idah Qoral abdu Alhamdulillah Rabbil Alamin Qala Hamidani Hamidani abdi Hamidah muci Ini Sobhan Allah Abdi Nah Kata pakem Dalam Alhamdulillah Ini benar-benar pakem Satu kata yang luar biasa Satu pakem Karena Alhamdulillah Ini harusnya bisa Menghilangkan Kesirikan Kesempiraan di luar Karena Allah Dia memantapkan Tauhid Memantapkan segala Yang menuju Tauhid Dan menghilangkan Yang bergabung Siri Ini penting Sehingga Sehingga Ruh 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 Bawa Alhamdulillah Sebagai Ruh Alhamdulillah Itu kelihatan sekali Alhamdulillah Rabbil Alamin Qala Hamidani Abdih Hamidani Benar-benar Muci Saya Nah Kenapa Muci dimulai Dengan Alhamdulillah Kalau Bola balik Matur Bawa Segala Berilaku Hamba Atau Mental Seorang Hamba Harusnya Menuju Allah Itu Arahnya Menyanjung Mulanya Alhamdulillah Berdenan Istighfar Kalau Termasuk Ulama Sehingga Istighfar Atau Peluh Dia Tauh Sering Tapi Tidak Sesering Baca Alhamdulillah Karena Alhamdulillah Itu Paling Sering Diulang-ulang Di Quran Dan Menjadi Pak Menjadi Apa Pak Gue Tidak Kami Tuhan Tapi Alhamdulillah Amun Sahab Amin Kalau Balik Balik Matur Dalam Ilmu Tasawwab Maupun Ilmu Balak Cara Ilmu Balak Namun Khamid Tuhan Bahasa Insya Bahasa Insya Khamid Muji Insya Allah Hanya Allah Ini Cara Balak Cara Tidak Sampai Nganti Muji Allah Kalau Mau Muji Denan Musim Nganti Sebi Sebi Tidak Hormat Bagus Bah Hormat 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 Nganti 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 Sepir Sebab itu Di Quran Tidak 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 Alhamdulillah Yang Diisnatkan Lil Mutakal Semua Quran Semua Hadis Tidak Pernah Meneraksikan Misalnya Orang Sabba Tuh Woha Atau Hamid Woha Tapi Semuanya Dengan Bentuk Pak Kalam Kabar Kalam Sudah Menjadi Kalam Kabar Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Lillah Kenapa Demikian Karena Kalau Hamid Tuh Woha Saya Muji O Woha Mungkin Muji Tenang Mungkin Nanti Sepir Jadi Kalau Dalam Rata Balago Misalnya Taman Muni Sultan Adalah Orang Agung Dengan Mengatakan Saya Menghormati Sultan Itu Beda Kalau Saya Menghormati Sultan Artinya Saya Pribasi Menghormati Sultan Bo Atau Aku Menghormati Sultan Menghormati Nanti Sepih Beda Kalau Dipakemkan Dipakemkan Sultan Adalah Manusia Agung Itu Semua Orang Yang Menyalahkan Sultan Itu Salah Kalau Republikan Sultan Ini Maksud Ini Baik Apa Contohnya Dikenti HBC Hidup Kalah Prabowo Ini Benda Sampai Ngerti Saya Di Dalam Promosi Kenapa Fatiha Bener Bener Begitu Terhormat Begitu Hebat Di Mata Benda Sampai Ngerti Asal Usul Nya Itu Kita Kehilangan Gairah Kehilangan Pro Benda 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 Fatiha Itu Semuanya Pakai kata Pakem Kata Dasar So Konstitusi Kaitannya Menudang Dasar Alhamdulillah Alhamdulillah Amidani Abd Habib Muji Aku Pengirang Tersanding Sekarang Nah Saat ini Secara Talb Tidak Ilmu Hakikat Bahkan Secara Ilmu Lu 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 Tidak Lu Itu Kenapa Tidak Hamid Tidak Saya Muji Allah Karena Sampai Muji Muji Mengganti Sepit Sepit Yang Misalnya Aku Di Duit Tidak Juga Aku Muji Pengirang Berarti Pengirang Tarif Tidak Juga Berarti Pengirang Tarif Tidak 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 Tujuan Akhir Itu Tidak Ada Di Kata-kata Manusia Muslim Meyakini Allah Tapi Tidak Ada Kata-kata Manusia Muslim Manusia Mu'min Meyakini Tapi Dipakamkan Memang Allah Benar-benar Yang Menjadi Tujuan Akhir Tidak 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 Matanya Dalam Tazawab Kemudian Dikenal Makam Fana Makam Yang Menghilangkan Diri Sendiru Tidak 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 Alhamdulillah Dipakamkan Sebagai Konstitusi Sebagai Dasar Alhamdulillah Begitu Seterusnya Ar-Rahmanirrahim Malik Semuanya Pake Kata Pasem Bahwa Ini Pancasila Konstitusi Negara Bahwa Ini Presiden Orang Agung Ini Ulama Orang Agung Itu Lebih Pak Ketimbang Sampai Mengatakan Saya Gurmat Presiden Saya Gurmat Sultan Karena Saya Ini Kan Kemudian Sebatas Makna Mereka Mereka Tidak Bisa Mendudukkan Allah Sesuai Tingkat Kehormatannya Allah Sesuai Tingkat Kebesaran Apa Sebab itu Nabi Kalau Ngajari Semuanya Alhamdulillah Subhanallah Sama Nabi Hadid Tadi Nabi Hamid Tidak Semuanya Pake Redakti Pakem Pake Redakti Pakem Namun Lafat Istighfar Memang Kaitannya Makhluk Bermuni Astaghfirullah Kulon Nyuan Sepura Mesti Kepentingannya Hadid Nasi Nanti Sepura Nanti Suarga Nanti Keluan Berbeda Dari Mesti Begitu Faham Sebab itu Kulon Pakem Pakem Mereka Istighfar Kulon Pakem Sekitar Itu Termasuk Fatiha Ayat Kursi Yang Pakem Pakem Mesti Tidak Ada Yang Mengaitkan Dengan Surat Mereka Mereka Menusoblet Sebab Ini Kalau Balik Cerita Kata Cerita Dunia Tasawab Hadis Hadis Wontonti Yang Lebun Rokok Tidak Nama Dia Ngerak Tau Apa Lebun Rokok Ngerak Men Wiritan Yaman Yaman Dan Dia Mati Wiritan Ini Malaikat Pusing Ini Orang Di Raka Tetap Muji Tuhan Ya Santai Makan Rokok Muji Miritan Malaikat Kau Tau Rok Tau Laku Tau Muji Teng 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 Rokok Teng 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 Laku S triumph Hidup Muji Hidup 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 mungkin dia mencegah, kalau dia merosot, dia mencegah. Saya merasa sebagai orang alim. Sebagai orang alim, saya merasa Tuhan. Apakah kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh melihat Tuhan, saya tidak boleh menyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum Pak Akhem. Hukum apa? Pak Akhem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan, dua tambah dua sempat. Saya dapat hadiah apa tidak, saya kalau waras mengatakan dua tambah dua sempat. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah satu, Allah asumat, Allah alhaq. Saya dapat surga apa tidak, saya harus tetap pergi. Akhirnya pengirahan tidak tahu. Lepas itu menyembah aku, menyembah aku, menyembah aku, menyembah aku, menyembah aku. Menurutku. Jadi mana? Di mana pengirahan? Apa hubungannya ini? Kalau menyembah aku, tidak menyembah. Bukan. Ini pentingnya Alhamdulillah. Dengan kata pakem. Itu bahwa. Kalau bahasa balawas ini kalam, kabar kalam sudah dipakemkan. Tidak bisa berubah. Harus Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu hamidahi abdi. Terus sampai dengan segala keputusan, kepakeman Alhamdulillah. Akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini kemakam kudur. Kemakam Allah? Kudur. Nah makam kudur ini kemudian di ekspresikan lewat redaksi. Iya kanak budu? Wah iya kan? Kudur namunnya Mbak Jendengkan, namun itu gila-ginya gila-ginya gila. Marahal perangkara. Di sebabatkan Allah, marahal perangkara. Nyewon tulung. God kerana sendiri diinspirasi. Nyewon tulung, gak terbitur, gak terbitur, gak terbitur. Hahaha, nyewon tulung itu. Nyewon tulung, gak terbicara, gak terbitur, jadi dPR. Nyewon tulung juga pengaruh. Nah terus nyewon tulung, bahagam manusia, misih bu, bulan. sebab itu diterangnya bahwa nyewon tulung itu sangat erat kaitannya dengan jidak syirat al-mustakim itu apa? Al-Quran yang menarik itu kan tidak jelas kriteria nikmatnya awal itu nomor satu yang belas itu iman sama ridha sama kotak-kotak ini saya akan menghilang karena saya pulang balik matur saya sudah memiliki ahad, senang, jumat jumat itu saya pulang ke sarang saya akan menggantikan dua minggu ke depan saya pulang balik matur saya berkali-kali melepas haji itu hebat karena ibadah sehingga ibadah yang lain juga hebat misalnya kita fekir ibadahnya sadar kita kaya ibadahnya zakat kita alih ibadahnya mulang kalau misalnya ditekir yang kuat haji itu biasa saya lebih bangga saat mengajar karena saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau tidak mulang soal saya secara materi mungkin ditekir mampu haji ya saya wajib haji karena secara materi ditekir mampu haji tapi itu kan kaitannya mali ya karena kuat haji wajib nama haji tapi kebanggaan kita sebagai ulama sebagai ulama kebanggaan kita karena mengajar pengperasaan kula ini ku umpamu kula rakasi ambik haji mulia kula karena apa? kita harus yakin bahwa nabi hanya da'wah khair hukuman ta'ala mal quran selagi kita masih ta'ala mal quran alam ya kita menjadi khair hukum ya sudah dan kita harus nyapin saya sangat yakin faham ya? jadi kita harus yakin sebab itu anam ta'alihin bentuknya kayak apa ya? bentuk yang digerit lagi Allah gala netiyang yang jengan bahar ini jangan taksirkan tapi kemudian lagi lagi orang selalu banyak kepentingan yang senang duit nikmat di duit yang senang jabat di duit yang senang widoan nikmat di duit wadah yang senang pengaruh nikmat dia orang yang nyucubi orang yang diluk orang yang ngomongan dijang-diting mau enggak ya terus diterusakan sirotan lagi ini anak-anam ta'alihin menghairil makhlubi apalaihi tapi pantangannya orang takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah enggak berkenan pantangannya orang takwa mesti tak jangan sampai punya sikap sehingga Allah enggak berkenan nah yang paling dekat dengan sifat Allah enggak berkenan yaitu enggak bisa syukur jadi aku enggak dengar aku kasih banyak satu apa yang enggak rasa syukur orang-orang bersyukur paham ya? oke jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan sebab itu enggak ada hadis se-extrim kayak orang tidak syukur orang-orang itu kasih se-sirinan orang matanya orang-orang kasih se-sirinan tapi kalau orang enggak syukur malam ya syukur na'mai walam ya syukur ala balai falyatuh berubah waliyah kurus mintah diarti sama kuasa sama sehingga syukur dikne maku enggak bisa enggak panggiran orang boleh panggiran orang-orang yang tidak panggiran kok sama berbumiku terdapat tiga rugin barang ditambung ini keraulah ini ancaman pada zinan tidak se-extrim itu paling banter ancaman yang zinan membunuh itu yang koran jangan istisan ilaman tak walladi nadunama wah ilahan ah war wal ladununa nafs war hatim har ram tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, bahwa hukumnya bagus. Tidak ada yang kabar itu tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Bagi ini lebih syukur, dipertulangkan. Apa kamu cerita? Ini sepakem, daca-daca, daca-daca, dica-daca. makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam semua di koran itu lain sakartum lagi dan aku walaikah partumin aja kita sudah enggak ada isna illa illa enggak ada habis disitu saya ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena sejak jangan-jangan saya syukur karena ditujuk santri disalamit dan berjurma saya melatih diri kita harus melatih diri ternyata itu tidak apa-apa semua kalau kita berlatih hari itu tidak apa-apa dengan sampai syukur kita ini terbiasa dengan bijak misalnya syukur untuk prestasi itu harus kita latih kalau tidak kita akan terjebak syukur bersyarat bukan pengecara bersyarat syukur bersyarat bangunan politik tapi bangunan kontrak politik tapi kualisinya bersyarat telah pemilu lebih latihnya hubungan pengecara harus pakai meroleh bersyarat Hai dikatakan kalau saat ini kayak kalau anda ini anak saya kalau saya kelas di GSD kalau babak nanti ada diorang seorang nggak senang babak semua itu nggak apa-apa kan nggak apa-apa harus dilatih anak-anamnya kecinta bukan apa-apa bukan karena kita bedeng orang nggak harus dilatih bahwa hubungan dengan Tuhan harus dilatih Allah harus dilatih harus dilatih termasuk final dimulai detik ini juga final dimulai detik ini juga jangan katakan hubungan Tuhan itu menunggu kita di surga nyaman kalau di neraka sengsara itu enggak sekarang juga kalau kita dapat dirinya akan nyaman dan kita nggak ingin surga lagi sekarang juga kalau kita dapat sukunya juga sekarang juga kita sengsara nggak usah nunggu kita nanti di neraka lu nggak kalau itu merosot di suarga kita nanti pas mulang pas nunggu ingin surga bukan papa memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik bukan nanti-nanti makanya ketika anda ngerti kamu kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang lalu terakhirata akroba ilaika min antartakila nunggu ilaiya lalu akhirat bukparan bisa ikhillah itu terus akhirat terus diterangin ya satu hikad inti dari pada suarga itu kan simbol rida inti dari neraka simbol suktu apa yang kuat nunggu suktu apa yang kuat nunggu suktu apa yang kuat nunggu suktu misalnya nunggu rida ternyata sejati yang paling penting rida yang paling menghindari suktu lu rasa ngerti akhirat sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena rida juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa yang nunggu suktu dan itu saya nikmati kalau saya siap berdetik itu bagaimana pula berbicara termasuk hubungan saat lu jatuh karena saat saat jatuh kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang misalnya aku jatuh paling bantar kan paling bantar misalnya kayak madun bagus bahasa ini serawali seragana dinlut misalnya mustafah iya kok ngalim kok ngonong karena aku menganggap mereka ada markahi-markahi itu yang penting-penting berarti aku turun ke jatuh kalau kamu menganggap madun mesti ada makhluk yang pangeran jadi kita bisa kayak pangeran ngomongannya penting paham paham lah kok bintu yang biasa rapening bintu tempat rapen paham ya paham ya paham ya pula ini mula mak paling biasa biasa mau masalah tauhid pula ini pake tapi diaih saya paham ya masuk beli karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kisah ya Alhamdulillah makanya ketika Alhamdulillahirrohbilalamin faizah koral abdu Alhamdulillahirrohbilalamin kuala hamidani abdi nah kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang gak bisa terangkan tadi itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat bahkan sejajar dengan Allah makanya ketika ini memuji orang-orang ulama kecuali wali merupakan ulama kecuali merupakan kesaksiannya ulama di sejajar dengan kesaksiannya malaikat bahkan kesaksiannya ini disebut ini ayat syahidawah anna ulaha illahuwa wal malai katu wa ulul ilmi harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahidawah anna ulaha illahuwa wal malai katu wa ulul tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas mas ini alhamdulillah mertua nyoboh, lho pangkirah nuk diesel nuk mertuanya walhamdulillah hukum patem raya-raya bawa kontraknya kompensasi apapun faham ya mung senengnya mertanya mungkir susah, mungkir leden salah apa kira-kira di mungkir islam mungkir nganggup manusia soal apapun dan itu yang hadir setiap detik di hatinya nabi sebab itu nabi meskipun hukum sosial sekarang hendikan semua kebaikan pada manusia pada makhluk itu karena kontraknya tapi kalau kita kena hijab kontrak kita ya karena sosial apapun bermaksud hukum binti hukum wih itu spekak ini namun ngerti nih kontrak ini sosial itu komunis karena kontraknya hanya selalu dengan mak kalau kita mau mensejasi kontraknya bahkan untuk sosial kontraknya dengan Tuhan makanya ini gila kalau kita mau mensejasi saya sedang menangkan mengikut kontrak saya, itu bedanya nabi 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 ketorong nabi nya kalau gitu bahkan untuk hukum sosial saja nabi ngerti kan nabi 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 ulama bukan karena imbalam hukum tapi bahasa ini perlu di tergeser karena orang mu'men sudah harus LSM pulmat di ulam binti hurd tebar pesul nadjar punya daya itu harus kita latih terus dengan pelatihan ini terus maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat bahkan kesaksiannya kenapa begitu karena kesaksian ulama tidak menunggu nanti semua ini sekarang itu yang disebut nurul basiro selara ay tal'ah sirota at groba ilay gamin antar tatila nama akhirnya parah ini bareng laku sekarang juga dimulai ini dari nabi at-taqwa haunah at-taqwa haunah dimulai dari mana dimulai dari mental kita tidak pernah mengaitkan semua kejadian ilah ilah wah wa illah billah tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk itu awal dari kebencanaan kecari tuh sedang mencari jadi dibuat sedang mencari kipu di 90-i dirumi ramah kok kan aku murah tapi dengkplungan 50-i sudah sedang mencari ke sana apa yang mana ini sudah sel gayah adalah sedang mencari kita berوعi kita ketika akan NY empur matahari rumah kita believer orang yang tidak ται bahkan rawda itu sebenarnya air dengan Kenapa jeleknya kita? Hubungan dengan Allah atau berkata, ibadahnya bersarad, jadi pengeran bagi partai politik, ibadahnya kontra air apa berkata, jadi saling menguntungkan ya Allah, ini karena kasar, tidak ulangkan kasar. Makanya lewat ngaji ini, Pak John ini mengurikan kalau pimpin, kalau pimpin Mata Fatihah yang 100 itu buat pelatihan, bahwa itu tidak main-main, Fatihah dikatakan umul kitab, umul Qur'an itu tidak main-main, memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian keham, tidak-tidak. Pakem, pakem sudah diundang-undang ini. Alhamdulillah, segala puji milih Allah, milih Allah ini itu wakil Allah. Mereka mau ngamal, mereka merosok, kerja, saya yakin segala puji milih Allah. Mereka mau ngamal, mereka terus merosok, hutang jasa, teman-teman, mereka berkata ini, mereka merosok. Alhamdulillah. Ini penting kalau anda. menurut manusia itu ingin adanya misalnya disini, maaf, maaf, maaf maaf, maaf, maaf saya sebagai manusia tidak diberi duit tidak diperasaan, misalnya saya letih, tidak diperasaan tapi satu-satunya orang yang diperasaan mereka harus diperasaan rupa-rupa dari nasi, yang dia nasi ya Allah dan yang ekstrim orang yang tidak diperasaan karena orang yang mengaku yang diperasaan adalah dikumpulkan Allah tetap perangkat terbesar adalah sejadahnya Allah Paling bantulah jasanya menurut saya mau minyak saya dihapkan Ini segera seperti ini dipindahkan Segera seperti ini dipindahkan Apa yang dihapkan? Tapi yang dua segera kan tetap pangeran Ini selalu buatan gumi, ya gumi ini pangeran Bahkan ini bewa Kenapa kamu lebih gampang melihat ini Ketimbang melihat salur ini Itu jenis hijab Kenapa kamu sudah menteri Kenal menteri Artinya kalau orang itu Mesti sepontanya melihat Allah Bahmi sepontanya melihat Meskipun pada akhirnya ada Ada aturan malam ya surin Itu hanya aturan Kita hormat Bukan karena kita ingin hormat Nanti memang syariatnya Allah Bukan karena yang menurut saya Wali-wali akhir Wali krim juga Sama kita matur Biar menteri Menteri Itu mereka Allah mutus Matur Iblatkan paling gampang ikhlas Iblatkan paling gampang Iblatkan paling gampang Atau ingin mengiklah ikhlas Lu rawannya Ngiai Atau itu tidak Pintanya Masjid If Di Lihat Lu rawannya Iblatkan Semasa Gampang Iblatkan paling gampang Iblatkan misalnya kepingin berjasa sampai santri gak ada kutu biaduwe gak ada nopondok kutu wulang gak ada dukung ikhlas kabel nikmat saking jenengan jenengan sih, bagi nikmat kan gampang tak pas ronok jenengan malah gak ada repot, tak pikir gue malah repot misalnya gue kepingin suargo gak ada ngajoran provosal sekarang gak ada repot menikah gue nyimpah jenengan kalau ronok jenengan malah enak sih malah nyaman gue gak ada repot suargo bareng gak ada repot mulanya dari yang ngerang dikam nanganya uang raifat itu contohnya gampang kai fatad tubuh iwadun ala amalin huwa muhdihi ila'idah am kai fatad tubuh adraliman huwa muhdihi ila'idah menurut keyakinan seorang mu'min, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah karena pemberian orang-orang yang tidak dikam bisa pulang kronom lu bareng bisa ngajari hadiah kok malah bisa diambil apa itu kan mbak edan waras tawak paham itu bodoh kalau misalnya matrim gak pakai duit tak mil ya ini dia tak penjaga bareng bisa dagang di hadiah gue lho mereka dagang esok sebenernya misalnya dagang gak pakai duit bareng bisa dagang emang aku malah aku gendol aku gendol aku gendol BKI jadi ikhlas itu gampang kai fatad tubuh ala'amalin huwa muhdihi bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat sebuah pergantian sebuah idolan ini gendol yang amal yang Allah tidak dikam Allah posisinya kan mengajari hadiah memberikan bareng bisa mengajari malah ditun ditun ini apa-apa aku bisa hafal Qur'an ya dikertakan oleh pemisiran aku bisa mahal aku bisa ibadah ya dikertakan bareng Allah ngertakan oleh mereka seperti ini ya ya sebab itu kita dilatih dalam doa itu tidak ada sekutu sama sekali termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada semua amal adalah karena Allah ini jadinya dengan orang hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tulillah semua wiridan wala wala kuatailah kenapa tidak ada kata tu karena kata la datu itu kesannya kan amil tulillah misalnya Allah di atas amil tulillah berarti kan amil tul pasti kulau ngamal lah ngamal kulau itu tak kena jenengan berarti kan ada saya ada Allah sebab itu tidak ada ajaran dalam Islam begitu langsung lakawalah wala kuatailah jilaswana sudah ada bakat amil tul sudah ada kok kulau-kulau itu jilang kan bagaimana kalau ada orang wiridan kok tidak sudah ada langsung lakawalah wala kuatailah karena kalau ada tu amil tul misalnya karena ada tu berarti kulau itu posisi dui ngamal rival paham ya terus orang Allah ini kayaknya gue biaya malam kok kok undang kayaknya kayaknya pengiran hehehe hehehe tapi gak nyaksa ini Allah yang ngertak mesti kok imam mesti adil mesti bener bener menerima kasih lakawalah wala kuatailah lakawalah wala kuatailah lakawalah wala kuatailah gajah 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 mungkin dengan sedangkan yang ke pulau tetap ahlul quran itu lebih mudah karena saya sebagai ulama tugas spesial saya yang mengajar khair hukum lakawalah wala kuatailah lakawalah gak kaji tugas yang suka jadi artinya ini aku gak pas sebenernya kelar kaji kelar rumpa gue status sebagai um suke hahaha gue ditetapir kelar tapi gak gue status sebagai ulama yang gak pas mulai faham ya jadi aku gak pas jadi ulama yang suke keren diri keren diri keren diri sebagai apa bahas nih kita harus yakin seorang rukum apa manta'al amal apa apa disini kita berdoa kalian quran seperti ibadahnya seperti surat quran seperti surat quran seperti surat quran saya mau fatihah seperti itu mungkin fatihah yang satu tapi seperti latih terus bahwa saat misalnya taruh artinya pasmu ini alhamdulillah itu musnahkan semua kesiritan musnahkan semua ta'lu kita pada selain Allah musnahkan semua termasuk rosoran syukur nyaman dalam hidup musnahkan semua bahwa tetap Alhamdulillah ya surat quran itu surat 16 ya 19 ini ulama ulama masuk riwayat riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca di aras ini surat yatin surat quran tuh tapi surat quran sial populer ya tapi surat quran yatin ini bisa ngomong populer apa pulau populer gua pedak mah mati contohkan podolara 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 menyekaknya terima kasih 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 khawatir khawatir kasih terima 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 kasih